Intro Ka'ab Al-Abar mengatakan, setelah Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya, dia memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya, beliau naik ke puncak gunung. Berikutnya Nabi Nuh mengundang Yafids, anak ketiga ini tidak menyambut panggilannya, akhirnya Nabi Nuh mengutuknya di dalam doanya, Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafids sebagai makhluk yang terjelek. Yafids pergi ke sebuah negeri yang ada di bagian timur, di sana, dia menikah dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Batras, Mayashi, Sannaf, dan Sakwil, keturunan Jauhar adalah orang-orang Syakalibah dan Romawi. Sedangkan keturunan Batras adalah orang-orang Turki. Keturunan Mayashi orang-orang Ajam, keturunan Sannaf adalah Yajuj dan Majuj, dan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman, suku yang mendiami negeri Armenia. Tentang Yajuj dan Majuj, dalam Al-Quran Surat Al-Kafi ayat 94 dinyatakan, keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Yajuj dan Majuj merupakan dua istilah yang selalu disebut bersamaan, kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Yajuj dan Majuj masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Yajuj dan Majuj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah lah yang tahu. Ibnu Kasir dalam kitabnya menerangkan, Yajuj dan Majuj adalah keturunan Adam AS. Siusilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafids bin Nuh. Dalam Al-Quran dikisahkan, Yajuj dan Majuj diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun Zulkarnain. Namun meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Yajuj dan Majuj mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis Nabi disebutkan, Yajuj dan Majuj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil atau sipit, dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip terisai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mereka juga nyaris tidak memiliki kemampuan untuk memahami bahasa atau perkataan yang dituturkan manusia. Sheikh Ibn Bas dalam kitab kumpulan fatwanya menuliskan, Yajuj dan Majuj akan muncul di akhir zaman, yaitu setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maream. Jumlah Yajuj dan Majuj juga terbilang sangat besar sehingga ketika mereka turun dari tempat persembunyiannya, seakan-akan terlihat seperti air bah yang mengalir. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disiratkan bahwa populasi manusia biasa dibandingkan Yajuj dan Majuj adalah 1 berbanding 999. Sementara, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nuwas mengungkapkan, ketika Allah mengeluarkan Yajuj dan Majuj dari tempat persembunyiannya, mereka segera turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Selanjutnya, gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati Danau Tobariah dan kemudian meminum abis semua air dalam danau tersebut. Hadis Riwayat Muslim nomor 2937, Atir Midsi nomor 2240, Abu Daud nomor 4321, Ibnu Majah nomor 4075. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97 yang artinya, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila sudah dekat kedatangan janji yang benar, kiamat tiba-tiba terbelalaklah mata orang kafir. Mereka berkata, Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini, bahkan kami adalah orang yang zalim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!